Intro Memperingati hari ulang tahun Kota Bontang yang ke-17 Pemerintah Kota Bontang menggelar kegiatan Bontang berzikir dan bersalawat di Gor Pupuk, Kalimantan Timur Selasa 4 Oktober malam kemarin Kegiatan ini mengusung tema kita satukan tekat yang kuat melalui kerja nyata Kerja ikhlas dan kerja tuntas menuju Bontang Smart Bontang Green, Bontang Kreatif Turut hadir dalam Bontang berzikir dan bersalawat ini Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Kapolres Bontang Andi Ervin Dan Dim 0908 Rio Akmal Syabana, Jajaran Pemkot Bontang, Ulama serta sejumlah elemen masyarakat Kota Bontang Dalam sambutannya Neni Murnaini kembali mengingatkan tentang bahayanya narkoba Mengingat sebanyak 70% warga lapas di Kota Bontang adalah pengguna narkoba Ditambahkan ini pentingnya peranan keluarga untuk melindungi generasi muda di Kota Bontang Tidak sedikit anak-anak kita yang masuk ke dalam atau menggunakan narkoba Tidak cukup hanya kecerdasan intelektualnya saja Tetapi harus ada keseimbangan antara intelektual dan sepulitua Oleh karena itu saya bersyukur sekali Majelis Senawan Pemkot Bontang ini sangat luar biasa Anak-anak muda yang sangat luar biasa Acara Bontang berzikir ini dilanjutkan dengan cerama agama yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Nur Hadi Atau yang dikenal Mbah Bolong Salah seorang ulama dari Kabupaten Jombang Dan pemberian santunan dari pemerintah Kota Bontang sebanyak 75 anak yatim piatu Demikian Expos Kati melaporkan Terima kasih telah menonton